Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, kembali lagi di channel saya Terima kasih bagi teman-teman semua yang masih stay di channel saya ini Channel yang membahas seputar ikan nila dan ikan gurami Pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit berbagi pengalaman Tentang mana yang lebih mudah dan murah perawatan ikan gurami ataupun ikan nila Dan saya ingatkan apa yang saya sampaikan ini semuanya menurut pengalaman saya ya Tidak ada maksud saya untuk menggurui siapapun, saya hanya berbagi pengalaman di sini Bagi saya pribadi, saya lebih memilih ikan gurami lebih mudah ya Mas Bro, dalam perawatannya Dibandingkan ikan nila Dan biaya perawatannya pun lebih murah ikan gurami Mas Bro, dibandingkan ikan nila Pertama, saya kasih contoh yang paling sederhana dulu Mas Bro ya Ini sudah saya sediakan tempat 2 biji Pertama, saya ambil sampel air kolam ikan nila Ini kolam ikan nila saya ya Saya ambil airnya Oke Ini Bisa dilihat Mas Bro ya Ini airnya hijau tapi bening Maksudnya hijau bersih ya Oke Sekarang saya ambil air di kolam ikan gurami Oke, ini kolam gurami saya Sekarang kita ambil sampel airnya ya Contoh Nah, bisa dilihat ini Mas Bro airnya Buteg hitam dan sangat kotor Tapi ini tidak berbau Mas Bro Kalau berbau ini sudah saya ganti Sekarang kita bandingkan dengan air kolam ikan nila tadi Oke, inilah dia Mas Bro airnya Bisa dilihat ya Nah, ini yang hijau ini Yang saya pegang ini Ini air kolam ikan nila Dan yang hitam ini air kolam ikan gurami Bisa dilihat perbandingannya Air kolam ikan gurami ini Jarang sekali saya ganti Mas Bro Kadang setahun cuma dua kali Sehingga airnya seperti ini ya Tapi ikannya masih sehat Dan napsumakannya juga tinggi Padahal saya tidak menggunakan airator Untuk kolam ikan gurami Sedangkan kolam ikan nila ini Saya harus sering ganti air Karena juga tidak menggunakan airator Kalau tidak airnya buteg Napsumakannya hilang Bahkan ada yang mati ikan nila saya Jadi lebih ribet ikan nila ya Sedangkan ikan gurami Tidak memakai airator Dan airnya jarang diganti pun Tetap sehat dia Tapi kalau ikan nila Tidak bisa Mas Bro Jarang ganti air Napsumakannya hilang Apalagi kalau tidak menggunakan airator Seperti saya ini Inilah dia kolam ikan nila saya Jadi intinya Untuk kolam ikan nila Kita harus menggunakan airator Ataupun water pump ya Kalau tidak menggunakan airator Ataupun water pump Ya kita harus sering-sering ganti air ya Dan taruh juga eceng gondo Ataupun tumbuhan air di atasnya Karena Kadar oksigen di dalam airnya Makin menipis Jadi napsumakan ikannya Menghilang Kurang napsumakan ikannya Jadi harus kita menggunakan airator Kalau tidak haruslah Kita sering-sering ganti air Berbeda dengan ikan gurami Tidak pakai airator Ataupun water pump Tidak masalah ya Dan airnya pun jarang diganti Pun tidak masalah Dan juga ikan gurami ini Kita kasih makan daun-daunan pun Dia tetap bisa besar Mas Bro Berbeda dengan ikan nila Kalau ikan nila kita kasih daun-daunan Kadang ada juga ikan yang tidak mau makan Ikan ikan nilanya Sama daun tadi ya Kalau ikan gurami Pelet kasih makan Daun-daunan dikasih pun makannya juga Berbeda sama ikan nila Jadi saya lebih memilih Ikan gurami yang lebih mudah Dalam perawatannya Mungkin hanya ini saja Yang dapat saya buat di video kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!